Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Kisabrang Alam Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab kembali mengenai pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan masalah gangguan pelet pemikat Kali ini saya menjawab pertanyaan dari Mas Rizky Ibrahim Ada teman cewek diguna-guna sama mantanya Kalau cowok ngeliat dia itu pasti jelek kayak nenek-nenek Cara ilanginya gimana um? Namun sebelum saya membahasakan hal ini menjawab penyelesaian mengenai masalah pertanyaan ini saya meminta kepada sang yang sejati Gusti Allah SWT agar senantiasa melimpahkan akan kenikmatan kerejekian dan apa yang menjadi hajat bagi saudaraku semuanya dikabulkan oleh sang yang sejati Gusti Allah SWT Mengenai masalah mantan ini ketika cowok ngeliat dia itu pasti jelek kayak nenek-nenek Biasanya orang melakukan lelaku sihir macam ini biasanya melalui makanan Jadi saudaraku harap waspada ketika ada seseorang yang dahulunya mohon maaf musuhan tiba-tiba itu memberikan makanan ataupun minuman karena bisa jadi makanan ataupun minuman tersebut ada bagian dari sihirnya cara kerja sihir itu semacam ini ketika makanan dan minuman tersebut masuk ke dalam perut kita masuk ke dalam lambung kita secara tidak langsung jin-jin fasik yang sudah disiapkan itu masuk melalui aliran sarap utamanya ternyata yang diincar itu bagian sarap-sarap yang ada di bagian wajah cara untuk menghilangkan sihir tersebut bagi yang beragama Islam sebenarnya cukup mudah cukup dengan menggunakan air wudhu air wudhu tersebut selain merontokkan dosa-dosa juga merontokkan energi negatif yang ada loh kang saya ini sering sekali melakukan wudhu kemudian melakukan sholat selama wudhu dan sholatnya sudah mempraktekkan dan menjalankan tata cara yang sesuai yang diajarkan oleh poro guru sejati insya Allah hal tersebut bisa hilang namun jika masih belum hilang salah satu cara yang bisa dijalankan yaitu memanfaatkan garam ruatan sengkolo dari saya nanti dimandikan dengan garam ruatan sengkolo dari saya dan mandinya saudaraku bisa menjalankannya di rumah jadi jangan khawatir tidak perlu datang ke tempat praktek saya di Jepara nanti kisah berang alam yang memandikan kan enak kisah berang bukan saudaraku bisa memanfaatkan garam spiritual yang tujuannya untuk menghilangkan sengkolo dari saya nanti untuk praktek mandinya bisa dijalankan di rumah monggo saya persilahkan apakah ada cara lain ki? saya kan belum mempunyai mahar untuk hal ini ya pertanyaan semacam ini pasti sering ditanyakan begini saudaraku bisa mandi sebelum subuh sebelumnya siapkan daun jati yang masih muda sebanyak tujuh daun jati yang masih muda sebanyak tujuh setelah itu tiap daun jati itu dibacakan suruh al-falak sebanyak tujuh kali suruh al-ikhlas sebanyak tujuh kali suruh anna sebanyak tujuh kali kemudian ayat kursi sebanyak tujuh kali setelah dibacakan masing-masing sebanyak tujuh kali kemudian silakan masukkan ke dalam ember lakukan mandi tersebut sebelum ada adhan subuh lakukan selama tujuh hari hal tersebut bisa dipergunakan untuk menghilangkan sengkolo ataupun sesuatu yang buruk yang ada di dalam diri seseorang setelah itu bagaimana ki? setelah itu puasa mutih selama tiga hari selama puasa membaca doa ini Allahumma surataha cahayaku nabi Yusuf suaraku nabi Dawud banyumili podo meneng manok mabur podo mandek gede cile lanang wadon islam kafir podo welas asih marang aku opo maneh jabang bayini jika mempunyai target silakan sebutkan jabang bayini namanya siapa namun jika tidak mempunyai target silakan katakan sa'buwono sa'buwono itu maknanya apa ki? sa'buwono itu orang seluruh dunia yang ada di dunia kemudian ditutup dengan cara tersebut bisa digunakan untuk menghilangkan sihir sekaligus memacarkan auranya agar bisa terlihat cantik kembali kemudian bisa terlihat menawan kembali agar orang ataupun pacarnya ataupun orang yang berada di sekitarnya ketika melihatnya itu masih terlihat cantik bukan terlihat nenek-nenek demikian wajangan kali ini yang dapat saya sampaikan untuk saudaraku semuanya kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Kisabrang Alam